Hari ini saya sudah bersama dengan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Pak Suharso Mono Arfa yang telah terpilih pada hari ini memimpin yang akan menakodai partai menuju pemilu 2019 yang akan datang dan saat ini kami akan menanyakan langsung apa yang menjadi tujuan dan juga Pak Suharso dalam menuju, dalam memenangi Pilpres 2019 yang akan datang Oke, Pak Suharso selamat malam Pak ini selamat dulu pertama-tama Bapak telah terpilih sebagai PLT Ketua Umum dan yang pertama yang saya ingin tahu Pak apakah dalam mekanisme dan juga dinamika rapat yang telah berjalan tadi apakah memang tidak ada wakil ketua umum yang mengajukan diri sebagai ketua umum P3 ini Pak? Ya, pertama begini, partai ini adalah partai yang didirikan oleh ulama dan kita sangat taat pada ulama apalagi ulama kita sendiri dalam hal ini Mbah Mun itu bukan hanya dihormati oleh para kader P3 tapi sudah menjadi aset nasional juga menjadi sumber inspirasi dan juga menjadi seseorang yang kearifannya diikuti Nah, karena itu adalah tidak tepat dan tidak pantas kalau kemudian DPP itu tidak mengikuti apa pendapat atau fatwa yang disampaikan oleh Mbah Maimun itu yang pertama Nah, di dalam posisi dalam konstitusi partai kita memang diatur mengenai soal siapa yang boleh menjabat atau ketua umum sementara dan itu diikuti, jadi mekanisme itu semua sudah dilangsungkan dan karena keadaannya sangat mungkin luar biasa banyak yang tidak sanggup atau menyatakan haknya itu ditarik karena keadaan yang seperti ini maka ditawarkan kepada satu mekanisme lain melalui majelis alam, majelis tinggi di mana di sana ada Mbah Maimun kemudian diminta keputusan itu sedemikian rupa melalui satu mekanisme internal yang ada di dalam ADRT kita yaitu disahkan oleh Mahkamah Partai jadi mekanismenya ya, mekanismenya bisa diterima oleh Mahkamah Partai jadi kemudian itu diteruskan jadi artinya begini, tidak elok kalau sebuah keputusan itu tidak taat azas terhadap konstitusi partai itu tidak ditabrak dan itu diikuti bahwa tidak ada yang lain, saya juga gak ngerti karena saya juga itu samikna wa atokna tunduk pada permintaan Mbah Maimun saya mengusulkan dua orang tapi Mbah Maimun pegang tangan saya dan beliau mengatakan tidak jadi ya saya terima baik Pak, ini kalau jika kita mengingat kembali ini kan ada dua ketua umum partai yang memang tersangkut kasus begitu Pak nah ini bagaimana Bapak sebagai PLT ketua umum P3 ini memperbaiki citra mengingat 30 hari ke depan ini akan menghadapi pemilu 2019 pertama memang apa boleh buat kedua ketua umum kami adalah meskipun itu perbuatan yang dilakukan secara pribadi oleh mereka tetapi tidak bisa dijauhkan dari atribusi kepada mereka sebagai ketua umum partai itu apa boleh buat itu memang terjadi tetapi kami justru karena sudah sudah menghadapi atau sudah punya pengalaman hal yang serupa ini kami dengan serta-merta bisa memisahkannya sehingga partai tidak terbawa-bawa jadi kita ingin itu terselamatkan lalu kita lakukan dekopolisasi itu antara saudara SDA atau saudara Romi sebagai ketua umum dan sebagai seorang dirinya tetapi dua-duanya adalah kader kader terbaik P3 yang pernah kita miliki bahwa mereka pernah menghadapi itu boleh jadi itu adalah risiko dari seorang pemimpin partai politik dan bisa terjadi pada siapa saja dan bukan berarti mereka tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan tetapi dengan hormat saya pada mereka semua mereka telah menunjukkan kebolehannya berjuang untuk dana atas nama partai ini ada lagi yang menarik jika kita melihat apa namanya dinamika P3 ini Pak ini kan ada kubu dari Jan Faris yang memang beberapa kali berbeda pandangan berbeda pandangan soal partai politik ini lalu ini bagaimana Pak Suarso menanggapi hal ini dan apa yang akan dilakukan ke depannya terakhir saya kira sejak sejak muktamar 2016 itu sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di dalam partai dan apalagi para pengurus-pengurus dari kubunya Pak Jan Faris itu sudah diakopodasi dan sudah masuk di dalam kepengurusan kami di sini tadi sudah ada Ibu Indah ya SDA sudah ada Ibu Fernita itu kan semua dari dari apa tadinya dari tempatnya Pak Jan Faris dan Pak Jan Faris itu tetap teman saya jadi saya kira dia pasti sekarang oke-oke saja gak ada masalah dan itu sudah lewat lah menurut saya dan apa namanya tidak perlu lagi diperpanjang apalagi secara legalitas yang mendapatkan legalitas adalah yang kami yang dijalan di Ponogoro ini terakhir Pak Suharto ini beberapa hari terakhir ini kan publik juga dikejutkan dengan pernyataan Pak Mahfud MD yang menyatakan bahwa sudah mengingatkan beberapa kali Pak Romi terkait dengan di Hotel Dharma Wangsa terkait dengan kasus ini begitu apakah memang P3 juga sudah mendengar informasi ini dan apa tanggapan P3 terkait dengan hal ini ya kami mendengar sudah pernah mendengar itu dan kami juga sudah pernah melakukan tabayun klarifikasi pada beliau dan sepanjang jawabannya adalah positif tidak ada masalah ya itu menjadi tanggung jawab bagian dari tanggung jawab pribadi jadi bukan kami kemudian mengatakan bahwa kita menyepelekan peringatan-peringatan itu sama sekali tidak malah kami berterima kasih atas peringatan-peringatan itu siapapun sepanjang itu logik sepanjang disampaikan dengan baik kemudian demi kebaikan kita semua kedepikan kami di sini saya kira saya terima terakhir Pak Rakernas ini akan dilangsungkan beberapa hari yang akan datang kira-kira? ya Mukernas ini akan disampaikan mungkin dalam 2-3 hari ke depan dalam saya kira nanti akan kita bahas internal kita dan ya dari sana kita akan mulai start baik cukup itu saja Pak terima kasih Pak Suharto waktunya sukses selalu Pak